Remaja laki-laki berusia 15 tahun berinisial FNR warga Surabaya yang dikabarkan penggelam di Sungai Kalimas, Jalan Ngagel nomor 213, Ngagel, Wonokromo, Surabaya, Minggu, 2 Januari 2022, siang, berhasil ditemukan. Kubu remaja yang masih duduk di bantul kelas 3 SMPI berada di area pinggir Sungai Kalimas, sisi kanan. Tepat 30 meter di sisi barat dari area titik dikabarkan korban penggelam di Sungai Kalimas. Menurut Kepala Superrasi DPD di kota Surabaya, Arief Sundar, tubuh korban tersangkut melumpur yang mengenyap di bawah hingga dingin sungai tersebut. Korban berhasil ditemukan lalu dievakuasi ke sisi daratan oleh petugas Tingsar dan beberapa orang warga setempat yang ikut membantu melakukan penyusiran. Korban saat ini sudah dievakuasi ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo, kemudian diikuti oleh beberapa orang anggota keluarganya yang sempat ikut melakukan proses pencarian korban. Kemudian identitas korban berinisial, satu orang meninggal dunia kata-kata alat lidi yang diokasi, minggu 2 Januari 2022. Jadi ini adik korban tuh telur, adik korban habis. Adik korban habis. Tadi sekitar pukul 10.56 ya masuk komensi center 112, kemudian pukul 11.00 petugas di lokasi untuk melakukan pencarian secara manual. Kemudian 11.30 teman-teman sudah mendatangkan perahu dan peralatan selam, kita lakukan langsung penyelaman. Kemudian di pukul 12.09 kita temukan dengan cara pencarian secara manual, memang dibantu dengan warga sekitar, karena memang ini adalah warga sekitar sini yang tenggelam. Kemudian untuk identitas korban ya, satu orang meninggal dunia atas nama firman, bendul merisi gang tiga nomor 5, kelas 9, SMP Dr. Sutomo. Informasi awal berapa tadi? Kronologi awal? Jadi informasi awal tadi ada beberapa anak memang berenang, kemudian setelah petugas melewati jalan ngagel ini, teman-teman ini ada satu yang minta tolong karena ada yang tenggelam. Kemudian langsung dilakukan pencarian dengan patroli tadi, dengan petugas kami yang berpatroli, memang tadi kebetulan yang patroli ada teman-teman Satpol PP. Kemudian langsung dilakukan pencarian, langsung diterjun ke sungai tapi tidak membuahkan hasil, satu orang masih tenggelam. Awalnya dua orang, satunya bisa diselamatkan naik, satu orang yang masih tenggelam. Terima kasih telah menonton!